Mobil yang ditumpangi WK Polres Lampung Utara, Kompol Rosef Effendi, mengalami kecelakaan di Tol Sumatera Jalur B, km 103, plus 400, Kejamatan Natar, Lampung. Mobil itu terlibat kecelakaan dengan mobil truk boks yang belum diketahui plat nomor polisinya. Akibat kecelakaan itu, Kompol Rosef dan pengemudi mobil harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Satuan Lalu Lintas, Kepolisian Resor Lampung Selatan, AKP Edwin Wede Putra, mengatakan insiden ini terjadi pada Kamis 3 Juni 2021 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, WK Polres Lampung Utara, Kompol Rosef Effendi, bersama seorang pengemudi bernama MKV Indrianto yang juga anggota Polri. Dikutip dari tributlampung.co.id, dari keterangan saksi-saksi, Edwin menceritakan kronologi kecelakaan berawal saat mobil WK Polres melaju dari arah terbagi Lampung Tengah menuju Bandar Lampung. Mobil itu kemudian masuk jalur cepat karena ingin mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nahas, di saat bersamaan, sebuah truk boks mendadak pindah ke jalur sama hingga tabrakan tak terhindarkan. Pengemudi mobil WK Polres juga tidak bisa menghindari truk lantaran melaju dalam kecepatan tinggi saat hendak menyalip. Mobil tersebut akhirnya menabrak bagian belakang truk boks. Bagian depan mobil yang ditumpangi Rosef pun rusak berat akibat hantaman geras. Rosef dan MKV sang sopir mobil kemudian dilarikan ke rumah sakit Natar Medica untuk menjalani perawatan. Sementara itu, Edwin mengungkapkan pihaknya kini melakukan pengejaran terhadap sopir truk yang melarikan diri dengan truknya setelah insiden itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!